Intro Nikmati liburan sebelum balapan Inilah beberapa pembalap MotoGP Mandalika yang menikmati waktunya untuk menikmati indahnya balapan di Mandalika, Lombok Radar Aprilia Alex Espargaro menikmati jeda singkat MotoGP 2024 di Lombok Pembalap 35 tahun itu ke Mandalika bersama keluarganya MotoGP Mandalika 2024 berlangsung pada 27 hingga 29 September 2024 Jaraknya cuma sepekan dari MotoGP Emiliano Magna di San Marino Beberapa rider memanfaatkan jeda 3 hari untuk berlibur bersama keluarga Salah satunya adalah Alex Espargaro Viago Instagram resminya at Alex Espargaro Dia membagikan momen menghabiskan waktu di Lombok bersama keluarga Salah satunya saat menaiki kapal dan berenang bersama anaknya Kemudian dia juga membagikan momen dirinya sedang menyelam bersama anak-anaknya Dia merasa sangat senang bisa menemui penyu ketika menyelam di laut Indahnya bawah laut Lombok membuat Alex Espargaro merasa bahagia Selain itu Alex Espargaro juga membagi momen berolahraga lari di dekat pilat tempatnya menginap bersama sang istri Dia juga berkeliling sambil berlari bersama istri dan anak-anaknya Ada juga momen Alex Espargaro ngopi pagi bersama anak-anaknya Selain Alex Espargaro ada juga juara dunia MotoGP tahun 2021 yaitu Fabio Cartararo Ia memilih menghabiskan waktunya untuk berolahraga dan jogging di kampung-kampung sekitar sirkuit Mandalika Untuk menikmati suasana kampung yang asri Selain itu ada rider dari Aspartum yaitu David Alonso Ia bersama rekan satu timnya juga memilih jogging bersama rekan satu timnya keliling kampung-kampung di Mandalika Beberapa pembalap lainnya juga ada yang memilih untuk bersantai menikmati indahnya alam Lombok sebelum mulai balapan Beberapa pembalap ini diantaranya ada pembalap Moto2 Albert Arenas Ia memilih untuk bersantai dan menikmati keindahan alam Mandalika Lombok Ia membagikan beberapa momen dirinya sedang menikmati suasana pantai Lombok sambil naik perahu yang ia sewa Terus ada momen ketika ia sedang ingin melakukan surfing di pantai Fermin Aldegar Rider Moto2 ini juga terlihat asyik bersantai dulu sebelum balapan Dia mengunggah dalam isagam pribadinya sedang menikmati kelapa muda di pinggir pantai Sambil tiduran dan menikmati suasana pesisir pantai Lombok yang indah Selain itu ia juga menyempatkan dirinya berolahraga di salah satu tempat gym di sekitar pantai yang ia kunjungi Lalu Pak Ia juga memesan sup dan rujak buah untuk menghilangkan rasa lapar setelah satu harian penuh beraktivitas Rider Matotri juga ada yang sedang bersenang-senang menikmati waktunya di Mandalika Lombok Salah satunya Danny Holgado, dia mengunggah kegiatan dirinya di Instagram pribadinya sedang bersantai di pesisir pantai sambil meminum kelapa muda Kemudian dia juga terlihat sedang menikmati makanan yang ia pesan di salah satu restoran sekitar pantai yang ia datangi Kemudian ada pembalap Rocky dari Red Bull KTM yaitu Ruda Ia bersama rekan satu timnya mungkin baru kali ini datang untuk balapan seri di Mandalika Ia bersama rekan satu timnya juga sangat menikmati suasana indahnya pantai Lombok Tambak bahagia ia menikmati kelapa muda dan duduk santai di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan yang indah Berbeda dengan yang lainnya rider Moto2 Manuel Gonzales Selain menikmati waktunya di pantai, ia juga menikmati jalan-jalan dengan sepeda motor sambil naik ke bukit untuk menikmati indahnya sirkuit Mandalika dari atas bukit Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya